Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Nasha Kitchen Di video kali ini Aku akan berbagi resep Telur dadar daun cabai Untuk bahan-bahannya Ada 4 buah cabai merah keriting 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1.4 ibu jari kunyit 2 buah daun bawang Daun seledri secukupnya Separu tomat Lalu kaldu ayam Garam Ketumar bubuk Setengah sendok tepung terigu Untuk cabai kunyit Dan 1 bawang putih ini Kita haluskan ya teman-teman Lalu kita tambahkan garam Saya uleg pakai tangan saja Lalu setelah cabainya halus Kita masukkan bawang putih dan kunyit Selamat menikmati Jangan lalu letakkan bajak Jangan lalu setelah Jangan lalu setelah Setelah Sudah setelah semua bumbunya halus selalu kita angkat kita pindahkan ke wadah kemudian kita iris semua bahan-bahannya yang pertama bawang merah lanjut bawang putih kita iris kemudian daun bawangnya kita iris sesuai selera lalu daun seledri kita iris dan tomat dan yang terakhir daun cabainya daun cabai ini yang mudanya ya teman-teman kemudian kita gabungkan dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi lanjut kita masukkan kaldu ayam ketumbar dan tepung terigunya kemudian kita pecahkan telur kita masukkan ke wadah lain dulu nanti takut telurnya busuk sudah tercampur ke bumbu lebih baik kita pindahkan ke tempat lain dulu ya teman-teman kemudian kita aduk kita ratakan agar semua bumbu dan bahan-bahannya tercampur dengan merata kalau kalian di rumah punya telur bebek atau telur ayam kampung pasti lebih lezat lagi ya teman-teman dan yang terakhir kita tambahkan air minum sesendok saja sedikit saja teman-teman lalu kita aduk lagi kita ratakan lanjut kita panaskan minyak di wajan mengoreng telur dadar ini menggunakan minyak yang sangat panas ya teman-teman ciri-ciri minyak yang panas itu di permukanya itu telah mengeluarkan asap setelah minyak panas lalu kita masukkan kemudian kita sirami bagian atasnya dengan minyak jangan lupa kita putar karena api kompor kan kadang tidak merata ya teman-teman lalu setelah setengah matang lalu kita balik dengan hati-hati selamat menikmati agar telur dadarnya matang dengan merata lalu kita tekan seperti ini teman-teman agar masuk minyaknya ke dalam ya selamat menikmati kemudian setelah matang dan berubah warna lalu kita angkat teman-teman buat teman-teman semua terima kasih sudah mampir di channel nasa kitchen semoga video ini bisa memberikan manfaat ya buat kalian semua dukung channel saya dengan cara subscribe like, komen, share dan nyalakan loncengnya ini dia telur dadar daun capek terima kasih telah menonton videoku semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati